Halo semuanya, kali ini aku akan berbagi informasi dengan kalian tentang dokumen yang penting yang wajib diurus ketika kamu baru sampai di Jerman sebagai Ausbildung. Nah yang pertama itu ada namanya Melde Bestetigung atau konfirmasi pendaftaran. Jadi setiap pendatang wajib lapor ke Rathaus atau Balai Kota bahwasannya kamu akan tinggal di kota tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagai Ausbildung. Ini adalah bukti resmi dari pemerintah kota tersebut. Nah Melde Bestetigung ini juga diperlukan untuk membuat kartu Alphenhalstitel atau izin tinggal di Jerman. Jadi ini berisikan data informasi kamu secara lengkap. Jadi kalian bisa lihat ini namaku Hana Afifah. Nah yang kedua adalah kamu wajib mengurus yang namanya nomor kening bank. Kebetulan aku disini pakai Deutsche Bank atau Bank Jerman. Kamu sebagai Ausbildung tentunya akan menerima gaji tiap bulan di mana perusahaan tempat kamu training akan mentransferkan setiap bulan gaji kamu tersebut. Nah tentunya kamu juga sangat membutuhkan nomor kening pribadi. Maka dari itu setiap orang wajib memiliki nomor kening bank Jerman. Ini bebas menurutku ya kan tergantung perusahaannya mau didaftarkan kemana, mau di Deutsche Bank atau Sparkasse atau bank lainnya. Jadi kebetulan pihak perusahaanku telah mendaftarkan nomor kening melalui Deutsche Bank atau Bank Jerman. Dan yang ketiga adalah kartu asuransi kesehatan. Aku sendiri disini mempunyai kartu AOK sebagai kartu asuransi kesehatanku. Nah ini berfungsi ketika kamu sakit dan harus pergi ke dokter, maka kamu tidak akan mengeluarkan biaya lagi ke dokter kecuali untuk beli obat di apotek. Nah kamu bisa pergi ke dokter manapun secara gratis dengan menggunakan kartu kesehatan ini. Jadi ini adalah lampiran atau waktu pendaftaran di kartu kesehatan AOK. Dan di bawah ini berisikan informasi pentingku ke perusahaan kartu asuransi kesehatan tersebut. Dan yang keempat, kamu wajib mengurus yang namanya dokumen ke Finance Am atau kantor pajak. Nah secara umum, kantor pajak ini menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pajak. Lebih khusus lagi, kantor ini adalah bagian dari administrasi keuangan publik yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengumpulkan pajak. Jadi setiap karyawan di Jerman wajib membayar pajak kepada negara baik itu pajak penghasilan, pajak gereja, dan biaya tambahan solidaritas lainnya. Tetapi untuk pelajar Ausbildung hanya membayar konstribusi untuk asuransi saja. Nah tentunya ini sudah terdaftar atas nama aku sendiri di kantor pajak Bitterfeld Wolfen di mana kamu Ausbildung. Dan yang terakhir adalah mengurus perpanjangan visa. Nah sewaktu di Indonesia, visa nasional dibuat hanya untuk sampai 6 bulan saja. Maka sebelum lewat dari batas akhir visa tersebut, kamu harus mengurus perpanjangan visa di Ausländerbehörde atau kantor imigrasi untuk mendapatkan Aufenthalstitel atau izin tinggal di Jerman selama proses Ausbildung. Dan ini sewaktu aku mengurus, dikenakan biaya sekitar 113 euro atau setara dengan 1.695.000 rupiah. Nah dari semua dokumen-dokumen penting ini, tentunya pengurusan atau pendaftaran akan dibantu oleh pihak perusahaan di mana tempat kamu Ausbildung. Kamu hanya mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan seperti pasfoto untuk kartu kesehatan dan kartu izin tinggal, paspor kamu, sidik jari, dan lain-lain. Oke ya, hanya itu informasi yang dapat aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!